Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Perayaan Idul Adha di berbagai daerah di Jawa Tengah berlangsung husu Warga kota Semarang menggelar Salat Idul Adha berjemaah di lapangan Pancasila Perayaan Idul Adha warga berbut kirap gunungan makanan dan hasil bumi sebagai wujud syukur Limbah sampah plastik diolah menjadi aneka bahan bangunan dari batak ko hingga batu candi cantik Ya aset berupa kandang kambing milik Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT di Blora Mangkrak Sudah 2 tahun lebih kandang tidak beroperasi Inilah kandang kambing milik Aksi Cepat Tanggap atau ACT di Dusun Samur Desa Sambong Rejo kecamatan Sambong Blora Kandang yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektare tersebut dibiarkan mangkrak Seribu lebih ekor kambing yang sempat dibelihara di kandang itu sudah tidak ada lagi Kondisi yang sama juga terlihat di kandang kambing milik ACT di Dusun Jenu Desa Gadu kecamatan Sambong Kandang yang diperuntukkan seribu ekor lebih kambing sudah tidak lagi berfungsi Menurut Waryadi, mantan koordinator peternak ACT, kandang kambing berdiri pada tahun 2014 lalu Pada tahun 2019, masa kontrak lahan telah habis ACT tidak mau perpanjang masa kontrak lahan Sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan ACT di kandang tersebut dihentikan Lahan ini disewa untuk ACT selama 5 tahun Sejak kapan? Mulai kapan? Mulai itu dari 2014 sampai 2019 Setelah itu Pak? Ya itu istilahnya kontraknya habis gitu Terus setelah itu diperpanjang atau enggak? Ya enggak, udah enggak diperpanjang Dulu itu pernah, pernah mau ke sini lagi Waktu itu terus ada COVID itu terus enggak jadi lagi Bangunan yang masih berdiri kini dimanfaatkan untuk ternak jangkrik Sementara lahan yang sudah kosong digunakan untuk menanam buah-buahan Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Blora 23 sekolah menengah pertama di Kabupaten Klaten dan 1 sekolah dasar di Kabupaten Blora Kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2022-2023 Penerimaan peserta didik baru atau PPDB online Sebanyak 23 sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Klaten, Jawa Tengah Masih kekurangan siswa kami siang Puluhan sekolah tersebut tersebar di berbagai kecamatan Kekurangan siswa di masing-masing sekolah jumlahnya bervariasi Antara 5 peserta didik hingga lebih dari 50 peserta didik Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP Dinas Pendidikan Klaten Bintang Agastia menjelaskan Sekolah yang belum terpenuhi kuotanya dapat membuka pendaftaran secara offline Untuk mengisi kekurangan siswa Ya sementara di Kabupaten Blora hal serupa juga dialami SD Negeri 1 Karangjati Tahun ini sekolah tersebut hanya mendapat 5 siswa baru Sistem zonasi tidak membantu sekolah ini mendapat lebih banyak siswa baru dari sekitar sekolah Dari 28 kuota yang ada hanya 5 siswa baru yang mendaftar Itu pun berasal dari luar zonasi Kekurangan siswa tersebut sudah berlangsung sejak tahun ajaran 2018-2019 lalu Karena kurang diminati siswa baru di SD Negeri Karangjati Hanya mendapat 4 siswa baru Berapapun jumlah siswa baru pihak sekolah akan tetap menggelar pembelajaran Ya di tangan warga desa Doplang di Kabupaten Boyolali Limbah sampah plastik bisa diolah menjadi berbagai jenis bahan bangunan bernilai ekonomi tinggi Seperti apa berikut laporannya untuk Anda Kelompok swadai masyarakat Kampung Asri di desa Doplang kejamatan Teras Boyolali Kini rajin mengumpulkan sampah dari rumah tangga Mereka memilah sampah organik dan anorganik Lalu dikumpulkan di tempat pembuangan sampah terpadu milik desa Ya sampah dari bahan plastik diolah warga untuk dijadikan bahan bangunan Dari limbah plastik warga bisa menghasilkan batu candi cantik, pavim blok hingga batako Proses pengolah sama plastik menjadi bahan bangunan tergolong sederhana Limbah plastik dibakar terlebih dahulu selama 15 menit Cairan limbah kemudian dimasukkan ke dalam cetakan batu candi, pavim blok dan batako Butuh waktu 10 menit untuk proses peninginan sebelum bahan bangunan itu jadi Kebutuhan limbah plastik untuk dijadikan bahan bangunan tergolong besar Satu bahan pavim blok dibutuhkan 3.4 kg limbah plastik Sedangkan untuk batako butuh 3 kg limbah plastik Katanya pertama kita dari plastik semua jenis plastik berasak Jadi nggak harus bersih, nggak harus Yang penting kering, kita bakar Nah untuk satu pavim itu sekitar 3 kg Kalau yang batu candi, batu plastik ini 6,75 kg Ada kesulitan nggak mas cara membuatnya mas? Kalau kesulitan nggak ada sih Tadi berapa menit mas pembuatannya? Kalau untuk pembakaran relatif mungkin bisa bakar 1 kg atau 10 kg sekalian Paling nggak ya 10 menit bisa kalau untuk 1 sampai 2 pavim bisa Untuk pavim ya, 10 menit untuk 1 pavim ya? Tidak Harga hasil kerajinan warga ini tidaklah mahal 1 batu candi cantik dijual seharga 2.000 rupiah Pavim blok 5.000 rupiah dan 4 tako 7.000 rupiah per buah Kami hanya ingin memberikan sebuah bukti bahwa Sampah bukanlah sampah Karena sampah bisa menjadikan bahan baku Bisa menjadikan sebuah material yang punya nilai Yang bisa kita manfaatkan Nah dan harapan kami adalah Agar semua pihak, semua komponen bisa terlibat Untuk kemudian menata lingkungan kita Karena demi lingkungan, demi bumi kita Bumi itu hanya satu dan itu bukan milik kita Itu di depan Itu adalah milik anak susu kita yang harus kita rawat Hasil karya warga kampung asli sudah dikenal hingga mancanegara Bahkan karena mereka sudah mendapat menghargan dari Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier Yang menerima batu cani cantik saat berkunjung ke Yogyakarta Bulan Juni tahun 2022 Wilianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali Lokasi wisata negeri kayangan Wono Lelo Yang berada di timur Kabupaten Magelang Kini banyak dikunjungi wisatawan Untuk menikmati keindahan alam Sekaligus melihat lima gunung di pulau sekitarnya Para pengunjung yang berasal dari berbagai daerah ini Tentunya penasaran dengan wisata yang menyimpan sejuta keindahan Yang berada di desa Wono Lelo, kecamatan Sawangan Magelang Selain bisa bersuah foto dengan latar belakang puncak dan lereng pegunungan Dari lokasi wisata yang berada di lereng gunung Merapi ini Para wisatawan bisa melihat lima gunung sekaligus Yakni gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, serta gunung Andong Sejuk udaranya membuat para pengunjung ingin berlama-lama Sambil menghangatkan tubuh di bawah terik matahari Selain memiliki monara yang bisa untuk digunakan bersuah foto Lokasi wisata yang dinamakan negeri kayangan Dengan ketinggian 1.400 mdpl ini Juga memiliki tempat untuk bersantai Sekaligus digunakan untuk menikmati keindahan panorama Yang berada di sekeliling Para wisatawan juga bisa berkeliling mengitari lokasi wisata Menggunakan kendaraan off-road Di lahan seluas 1,4 hektare Di sini ada spotnya banyak sekali ya Dari ada yang sebelah sana ada Merbabu Kemudian di sebelah sana ada puncak Merapi juga Dari sebelah sana barat ada puncak Sumbing juga Jadi view-nya itu benar-benar dapat semua Untuk suasana di sini ya nyaman ya Kan dingin juga enak gitu ya Udah gitu ya enak sih pemandangan juga bersih gitu tempatnya juga Jadi kayaknya bagus Banyak tau wisata ini dari mana mbak? Saudara saya, jadi saudara saya kesini dulu Terus kayak rekomendasi gitu kan Terus saya kesini Wisata baru yang dibuka pada tahun 2020 lalu tersebut Kini memiliki jumlah pengunjung mencapai 300 hingga 1.000 orang Dengan harga tiket 10.000 rupiah untuk semua kalangan Lokasi wisata ini didirikan dari hasil pemberdayaan masyarakat desa setempat Pada tahun 2020 Dana tersebut digunakan untuk membangun tempat wisata Dan 13 warung yang ada di lokasi wisata Yang dikelola semuanya oleh masyarakat setempat Inisiatif menjadi negeri kayangan adalah Kami, pemerintah desa, lembaga desa, pak kadus Toko masyarakat, toko penguda Kita dengan potensi yang ada Untuk menjaga perlangsungan wisata tiban itu Kita menungguan menggunakan lahan ini mas Lahan yang ada untuk kita sewa Kita support dari dana desa untuk Memperdayakan atau untuk penunjang wisata ini Setiap satu warungnya memiliki hasil 500.000 hingga 3 juta rupiah setiap harinya Dari hasil penjualan tersebut Nantinya akan dibagikan kembali kepada warga Yang ikut bergeliaran menjaga warung Sedangkan hasil penjualan tiket Selain digunakan untuk desa Juga diberikan untuk kompensasi ke dusun-dusun penyaga wisata Yang ada di sekeliling lokasi wisata Wonolelo Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini Atas nama rekan yang bertugas Saya Prisilia Claudia mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!